Hai conference, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita menggunakan konsep dari tata surya. Yang ditanyakan adalah komet heli terlihat setiap. Nah kita pahami disini, komet adalah benda langit yang menggelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Nah kemudian pengaruh gravitasi planet-planet atas surya terhadap orbit komet menyebabkan periode orbit dari komet atau yang biasa disebut sebagai komet periodik. Nah artinya, komet tersebut mengitari matahari dalam periode dan jalur tertentu, sehingga akan kembali terlihat dalam waktu tertentu. Nah seperti pada komet heli, yang menurut catatan dari peneliti terlihat selama 75-76 tahun sekali. Nah jadi, untuk jawabannya adalah yang opsi C, yaitu komet heli terlihat setiap 76 tahun sekali. Nah sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.